Oke ini kita lihat ada ruangan abas disana Dan ini tricky banget sih bikinnya Kita nyalain, boom Halo lho apa kabar, balik lagi dengan gue Kesepta di channel ini Dengan game stationer Jadi kali ini gue pengen kasih tau kalian Gimana sih base yang gue buat di Mars Ini udah cukup lama ya gue main Oke kita mulai aja Jadi ini dia pintu masuknya Sebaiknya kita dari luar ya Kita ulangi lagi Oke malam yang indah untuk memulai game ini Jadi ini adalah base gue di malam hari Ya tidak begitu terang dari luar ya Disana ada kita lihat Automatic solar panel 2 axis Yang belum tau gimana cara buatnya bisa Lihat di kanan atas ada video tutorialnya Yang gue pernah buat Oke Jadi kalau malam cukup gelap ya Sekarang kita masuk Nah disini Gue matiin karena Menghemat Electricity ya Jadi perhatikan pas gue cycle Lihat si helmetnya Ini sama sekali Enggak di Enggak ditekan key apapun Perhatikan Oke dia auto sendiri Jadi di Tekanan Di temperatur sekian Dia auto kebuka Yang pasti dengan kadar oksigen yang cukup ya Dan gak ada gas Aneh Nah disini Gue masuk ada charger Mungkin Ini cukup lag ya Karena udah Besar sih ini Base dan Partikel-partikel udaranya Mungkin yang bikin lag Cuma dapet 9 fps disini Oke jadi disini gue bisa lihat Baterai gue Ada 98% ya Nah ini penggunaannya Cuma 1,5 kW Disini ada tempat hidroponik Cuma Belum Dibenahi lagi Karena jarang Dipake juga dia Makanan udah Cukup banyak Stocknya Dan disini Hang rate gue Cuma 0,2 ya Oke jadi dia oksigen 0 kPa Auto nutupnya Jadi di bawah 30 kPa pun Udah auto Nutup sih Disini cancel Oh gak usah Oke jadi Ini base gue Ini gak Bisa ya Karena gue matiin Karena jarang dipake nih Base Sebetulnya Base yang ini maksudnya Yang untuk hidroponik Nah ini hidroponik gue Disini ada lampu Pas Ini auto ini Kalau malem Perhatikan aja Ini kalau siang Nanti lampu yang di depan itu Mati sendiri Ya sesuai yang tutorial Sebelumnya Ada Cek aja di Atas lagi tuh Oke ini matiin aja Ini sebetulnya buat Menghasilkan oksigen Dari Tanaman nih Jadi CO2 yang dirubah ke oksigen Cuma belum gue Benahi lagi Karena Belum sempet juga Oke kita Lihat yang lain Jadi gue disini Elektrik itu Sumber Daya listriknya Dari solar panel Ada Wind turbine Satu Solar panel ada Sepuluh Dan Gas Fuel generator Oke disini Kita bisa lihat Sudah rapih ya Cukup rapih Cuma temboknya Belum Dibenahi nih Wallnya Pake steel Soalnya Kalau pin bagus Kayak gini Ini penyimpanan gue Yang random Oke ini kita kesini dulu Kita nyalain Nah ini lampu-lampu ini Kalau siang Pasti mati sih Sorry nih Like banget nih 10 fps Coba Aduh Karena sambil record juga sih Nah disini Tempat gue Produksi segala macem ya Jadi kabel-kabel Di bawah Lebih rapi Nah itu Baterai Ada 3 biji Yang besar Ada 1 Yang kecil Ini tempat produksi Ini penyimpanan Itu apa ya Composator Ini Baterai Semua Ini Nah ini Kalau ada Dustrom Ini nyala Jadi dia 4 menit sebelum Dustrom Nyala Itu ada speaker Juga disana Ini kita lihat Disini Gas engine Ini Tricky banget sih Bikinnya Kita nyalain Boom Oke Dan disini Ada Baterai lagi 2 Ntar kita coba Charge Seberapa Coba ya Tab Lihat Ini udah nyala Ini buat Dari fuel Kesini ya Kita lihat Fuelnya berapa 1,88 1,88 Megapascal Ini button Kita lihat Nanti ya Nah ini Fuel masuk Kesana Fuel suhunya Kurang lebih Minus 20 Derajat Kalau gak salah Oke Nah ini Penyimpanan udara Yang disedot Dari luar Jadi Karena malem Dingin Nah Bisa dimanfaatin Karena Gas engine ini Di atas 50 derajat Celcius Sudah Gak bisa jalan Jadi kita harus Mempertahankan Suhunya diantara 5 derajat Sampai 50 derajat Celcius Oke Disini Tekanannya Udah penuh Untuk Pendingin Ini Ini cooling Pakai Passive fan Ntar bakal Dibuang Udara panasnya Pakai Active fan Biar pressure Nya juga Gak overload Oke Ini kita Jalanin Kita setting Dulu Awal Mulai Di 5 Aja 5 liter Oke Kita lihat Listrik Yang dihasilkan Gila banget sih Ini gas engine Tuh Kita mau Charge Baterai Sekali lagi Tolong Dimaafkan Kalau nge-lag Ayo Makanya Disupport Terus Dishare Videonya Biar Bisa Upgrade Speknya Oke Ini kita Nyalain Boom Dia naik Kita nyalain Ini 76 Kilowatt Dong Temperaturnya Terlalu Tinggi ya Kita Naikin Ini ke 14 liter 14 liter Itu Maksudnya Buat Dia masukin Udara Kedalam Sini Oke Ini kalau Yang gak bisa Nyetingnya Bakalan Mati-mati Terus Dia Kayaknya Ini tuh Harus Di Ini Harus Seimbang Udara Masuk Dari Sini Nah Ini Suhunya Minus 36 derajat Gas Disini Ini Tanknya Isolate Tank Jadi Gak Mempengaruhi Suhu Di luar Temperatur Di luar Ini langsung Biru 73 Coy Udah Kita Matin Aja Buang Buang Fuel Sudah 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 73 Kilowatt Itu Sama Dengan Berapa Anggap Aja Solar Panel Biasa Yang 2 Exist Satunya Bisa Menghasilkan 500 Watt Berarti Butuh Yang 500 Watt Yang 10 Aja 5 Kilowatt Jadi Butuh Berapa Jadi Kalau Pakai Solar Panel Biasa Itu Kalau Dihitung Bisa Butuh 100 Solar Panel Lebih Oke Jadi Ini Apa Fungsi Switch Di sana Itu Adalah Ini kan Freezer Masih Ngendap Jadi Kita Butuh Masungin Temperatur Dan Freezer Di sana Itu Kita Aktifin Jadi Ini Belum Dikonek Kesini Jadi Semua Autonya Ada Disini Ini Harus Dimatiin Dulu Nah Itu Baru Turun Jadi Belum Diperbaiki Ini Oke Nanti Diperbaiki Biar Ditandain Ini Dibuka Aja Biar Bingung Kenapa Kok Dibuka Biar Mau Diperbaiki Game ini Bisa Multiplayer Jadi Buat Kalian Yang Mau Main Multiplayer Bisa Bisa Bikin Server Sendiri Gitu Ada Mati Oke Itu Gas Engine Keren Situ Cepet Banget Buat Isi Daya Listrik Langsung 100% Oh Iya Ini Charger Ini Udah Auto By the Way Jadi Dia Kalau Full Semua Dia Auto Mati Contohnya Seperti Ini Ini 98 Dicas Nyala Udah Penuh Mati Kenapa Ada delay Karena Dia Gue Satu Fungsikan Dengan Sistem Lain Jadi Harus Ada delay Yang Sistem Lain Harus Ada Delay Jadi Dia Kebawah Delay Oke Ini Matiin Aja Ini Di atas Sebetulnya Belum Ada Apa Apa Kosong Nah Disana Itu Advanced Furnace Itu Tadinya Buat Pintu Kesana Tapi Udah Gue Gabung Ini Atas Juga Masih Bingung Buat Apa Mungkin Yang Punya Ide Bisa Comment Di Bawah Nah Ini Kita Lihat Advanced Furnace Jadi Gue Tunjukin Sama Kalian Gimana Si Advanced Furnace Bekerja Sebetulnya Kurang lebih Sama Sama Yang Furnace Biasa Dan Disini Bisa Pake Fuel Bisa Pake Ini Voltage Dan Oxide Disini Fuel Gue Sisa 260 KPa Disini Buat Nambah Nge Mixing Mixing Fuel Ini Kita Mixing Dulu Jadi Dari Disini Ada Hidrogen Dan Oksigen Kita Mix Supaya Jadi Fuel Eh Mana Nih Nah Kita Tunggu Sebentar Aja Dah Kita Lihat Berapa Naiknya Nah Lumayan Nah Disini Sudah Automatic Semua Sistem Ini Jadi Buangan Gas Si Advanced Furnace Ini Bisa Masuk Kesini Terus Disaring Udara Udaranya Difilter Ada Yang Jadi Hidrogen Oksigen Karbon Dioksida Apa Si Karbon Dioksida Butuhnya Buat Tanaman Jadi Dari tanaman Bisa Menghasilkan Oksigen Ada Gas Nitrogen Juga Buat Jetpack Kita Disini Kita Nyalain Dulu Oke Ini Nyalain Lampu Dan Shoot Disitu Disini Furnacenya Kita Nyalain Nah Ini Temperatur Furnacenya Taduh Salah Itu Taipo Ngetiknya Sorry Lampusnya Bukan Furnace Furnace Taipo Banyak Banyak Tapi Oke Disini Ada Temperatur Ruangan Ruangan Yang Di Dalam Itu Maksudnya Ini Udah Sering Kejadian Kebakaran Berkali Kali Ini Gara Gara Voltiles Dan Oxide Oke Jadi Kita Disini Pingin Coba Pakai Bikin Steel Nah Ini Juga Ada Sistem Keren Jadi Ini Pakai Sorting Kan Ini Fending machine Nggak akan bisa Banyak Banyak Muatnya Jadi Gue di luar Pakai Silo Dia bisa Nampung Lebih banyak Jadi Yang nggak Kita butuh Bisa kita Balikin ke Silo Terus Bisa Masuk Yang Mineral Baru Resource Baru Ke Fending machine Misalnya gini Aduh Kita Butuh Iron Call Nah Ini Kalau Kita Close Dia Bakal Masuk Kesini Balik Ke Silo Di Luar Sana Kalau Kita Open Dia Keluar Disini Ini Call Kita Open Oke Disini Kita Bikin Steel Aja Yang Gampang Kita Bikin 10 Aja Nah Ini Aduh Sisanya 40 Balikin Lagi Nah Dia Balik ke Silo Nah Misalnya Disini Kita Wah Nggak Nemu Iron Misalnya Yaudah Ini Salah Satu Yang Disini Kita Lempar Balik Ke Silo Siapa Tahu Nanti Yang Dari Sana Ada Iron Nah Tuh Dia Masuk Lewat Situ Lihat Nah Nah Tadi Kelihatan Ada Iron Masuk Ini Kita Back Nah Itu Ada Iron Ini Kita Ganti Open Ini Kita Klik Dia Keluar Boom Jadi Disini Kita Butuh 30 Iron Aja Ya Seperti Di Tutorial Furnace Yang Di Video Sebelumnya Oke Ini Gue Iron Ada 27 Tambah Oke Tambah Satu Lagi Kita Balikin Aja Oke Jadi Gini Caranya Ini Kita Input Dulu Si Gas Nah Mungkin Pressure Di 150 200 Kilo Paskal Supaya Supaya Jadi Steel Nanti Karena Diaktifin Dia Naik Jadi Mega Pascal Ini kan Fuel Lagi Oke Mungkin Cukup Ini Kita Masukin Udara Karena Di ruangannya Butuh Udara Sedikit Butuh Tekanan Ya Ya Mungkin Di Satu Kilopascal Cukup Nah Sekarang Kita Nyalain Disini Kita Nyalain Kita Lihat Naik Jadi Tiga Megabuzzle Hampir Empat Cukuplah Segitu Jadi Kalau Mau Nurunin Pressure Tinggal Diturunin Pake Ini Nah Itu Pressure Suka Gitu Gak Gerti Juga Kita Masukin Call Nya Kita Masukin Sebetulnya Event Furnace Yang Gini Dapet Tutorial Dari Youtube Juga Orang Luar Cuma Gue Lupa Channel Apa Oke Itu Udah Jadi Steal Disitu Kita Buka Aja Dah Jadi Steal Oke Nah Ini Gimana Nih Nih Disini Temperatur Gas Buangan Nih Kita Buang Nah Jadi Ini Langsung Kebuang Kesana Tuh Temperaturnya 700 Derajat Celcius Jadi Dia Kalau Udah Sampai Di 40 Derajat Celcius Ini Semua Auto Running Jadi Gasnya Kefilter Di Temperatur 40 Derajat Celcius Oke Ini Kita Buang Aja Kita Buang Temperatur Ruangannya Kalau Di Nol Valuenya Itu Dikosong Dia Bakal Nambah Jadi Udaranya Itu Dari Luar Masuk Kedalam Tentu Ada Active Van Di Sana Kan Untuk Tutorial Ini Kayaknya Cukup Rumit Jadi Mungkin Kalian Bisa Cek Juga Channel Orang Luar Cari Tutorial Advanced Furnace Jadi Jadi Ya Gue Ngambil Dez Itu Juga Sebetulnya Kalau Pingin Diterjemahin Ke Indo Gitu Biar Lebih Mudah Kalian Comment Di bawah Nanti Gue Buatin Tutorial Oke Ini Sudah Nol Pressure Di Dalam Ininya Jadi Semua Sudah Masuk Sana Nah Ini Kita Tunggu Sampai 40 Dajat Celcius Disini Bisa Kelihatan Ada Apa Aja Sih Dalam Situ Oksigen Ada Karbon Dioksida Ada Voltais Dan Ada Poluten Tekanannya 200 KPA Sebetulnya Lebih Enak Kalau Untuk Kayak Gitu Pakai Ini Si Apa Voltais Sama Okside Jadi Buat Bikin Fuel Udah Ini Matiin Aja Jadi Kemungkinan Ini Yang Kefilter Cuma Oksigen Dan Karbon Dioksida Jadi Yang Nanti Voltage Sama Polutan Itu Auto Dibuang Keluar Kita Tunggu Sampai Temperatur 40 Dajat Di Right Pack Ini Posisinya Gini Biar Kelihatan Itu Nyala Itu Sumbernya Disana Apc Mana Yang Gini Oke Ini Udah 40 Dajat Celcius Kita Lihat Nah Itu Udah Nyala Sendiri Itu Kenapa Kedip Kedip Karena Disana Mungkin Udah Ini Filter Ini Udah Habis Oh Belum Masih Dicek Lagi Situ Nah Ini Lihat Oksigen Kenapa Oksigen Yang Gak Mau Sepertinya Udah Overload Oke Jadi Ini Sebelumnya Belum Pernah Terjadi Juga Nanti Gue Cek Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Oke Ini Gak Bisa Dimatiin Karena Udah Auto Dia Udah Sistem Biarin Aja Jadi Kita Balik Ke Lobby Oke Ini Kita Lihat Ada Ruangan Abas Di Sana Dan Inilah Dimana Semua Sistemnya Bekerja Yang Ada Di Base Ini Disini Pusat Kendalinya Ini Buat Lihat Si Aime Eh Aime Ya Aime Nah Ini Baterai Dan Resource Yang Dia Tampung Ini Posisi Dia Oke Ini Base Kita Ya Base Gua Maksudnya Jadi Kita Bisa Lihat Orang Lagi Bikin Suatu Di Atas Sini Nah Ini Kita Bisa Lihat Dimana Si Aime Ini Kenapa Nyebutnya Aime Emang Emang Bacanya Begitu Sih Ya Kita Lihat Di Dalm Bintang Yang Indah Jadi Si Sweet Ini Hard Sweet Ada IC Chip Ini Integrated Circuit IC 10 Nah Nah Ini Biar Biar gak Buang Nitrogen Buat jetpack Jadi gue Buatin Tangga Ini Auto Sensor Biar Kalau Dia Udah Siang Ini Mati Ya Seperti yang Tutorial Itu Ini Alarm Kalau Mau Badai Nah Itu Udah Mati Lampunya Jadi Ada Waiter Station Sini Nah Ini Udah Mau Badai Kuning Asalnya Wind Turbine Baru Satu Nah Ini Solar Panel Ada 10 Biji Wow Basenya Nah Ini Dia Dimana Penyimpanan Rover Storage Dan AI Mi Wah Ini Kena Badai Ini Waktu Itu Kasian Dia Ini Rover Lucu Bisa Goyang Goyang Entah Belom Dibenarin Nama Developernya Ini Mau Badai Lagi Lihat Tadi Kuning Besar Sekali Base Yang Gue Lihat Di Youtube Banyak Yang Bikin Base Kayak Di Dalam Tanah Tingkat Gue Ribet Bikin Gitu Pake Lift Nah Udah Gini Gini Nah Tadinya Gas Engine Disana Gas Fuel Generator Ribet Bikin Ternyata Ada yang Lebih Mudah Oke Oke Jadi Beginilah Tampilan Base Mantep Mantep Wah itu Diambil buat Ini nih Thumbnail Nih Gak Apa Gak Keren Yang Penting Apa Ya Optimization Itu Yang Dibutuhin Jadi Ada game Yang Gue Suka Lagi Space Engineers Dia Lebih Fokus Ke Building Kita Bisa Terbang Ke Planet Lain Jadi Kalau ini Bisa Ke Planet Lain Cuma Gak Bisa Balik Lagi Kesini Kalau Yang Space Engineers Bisa Ke Mana Bisa Balik Ke Base Jadi Ini Nanti Udah 4 Menit Lagi Dia Nyala Itu Baru Dibilangin Berarti Ini 4 Menit Lagi Badai Nanti Setelah Tinggal 2 Menit Speakernya Nyala Gue Setnya Speakernya Yang Di Luar Bukan Speaker Ini Ini Clockzone Speaker 1 Ini Kita Ganti Coba Ke Speaker 1 Disini Setting Ini Nah Jadi Gue Pasang Lampu Di Beberapa Titik Itu Biar Gue Ngeliat Itu Soalnya Sempet Berapa Kali Gak Tau Ada Badai Si Imi Itu Kena Badai Kasian Dia Jadi Sebetulnya Badai Itu Yang Paling Risikan Itu Ya Cuma Robot Terus Buat Solar Panel Kalau Wind Turbine Ya Malah Lebih Bagus Dia Ngasilin 10 Kilowatt Kalau Ada Badai Gue Gak Tau Sempet Waktu Itu Dia Ngasilin 20 Kilowatt Tapi Gak Tau Gimana Tuh Sekarang Cuma 10 Kilowatt Kita Dengarkan Ya Kalau Udah Mau Badai 2 Menit Lagi Oke Jadi Video Ini Mungkin Gak Akan Panjang Jadi Cuma Best Tour Di Mars Tentunya Di Game Stationer Jadi Disini Gue Mau Jelasin Untuk Air Conditioner Gue Pake Yang Portable Karena Murit Gue Lebih Efisien Gak Menguras Banyak Sumber Daya Listrik Tapi Gak Tau Belum Dibandingin Juga Karena Kalau Yang Wall Cooler Itu Cukup Banyak Juga Dia Penggunanya 500 Watt Setengah Kilowatt Untuk Satu Wall Cooler Jadi Sebetulnya Disini Gue Pengen Bikin Sistem Kayak Kalau Tekanan Disini Kurang Dari 100 Ini Nyala Itu Cuma Masih Belum Sempet Juga Ya Gue Pikir Juga Manual Masih Oke Pakai Oxide Jadi Untuk Dustrom Itu Gak Nentu Dia Bisa Terjadi Pagi Siang Atau Malam Random Itulah Nah Ini Kalau Pakai Portable Air Conditioner Buangannya Harus Dibikin Kayak Gini Jadi Tekanan Udara Di Dalam Ini Harus 0 Kilopascal Sampai Nggak Ada Udara Biar Dia Bener-bener Dingin Itu Alarm Udah Bunyi Berarti Udah Tinggal 120 Detik Lagi Waktunya Tinggal 2 Menit Jadi Ini Gue Buat Untuk Buangan Soalnya Kalau Tekanan Apa Temperatur Disini Nggak Di Bawah 0 Dia Bakal Balik Lagi Udaranya Gitu Kenapa Jadi Udara Panasnya Malah Masuk Kedalam Sini Bukan Keluar Jadi Sebetulnya Dia Nggak Keluar Udaranya Cuma Ditampung Di Pipe Itu Jadi Tekanan Temperatur Rendah Itu Disini Bisa Ngurangin Freezer Jadi Misalnya Tekanannya Awalnya 1 Kilowaskal Kalau Dipanasin Dia Bisa Naik Tekanannya Jadi 5 6 Tapi Kalau Misalnya Diturunin Si Temperaturnya Misalnya Di bawah 0 Sampai Minus 100 Tekanannya Kurang Terus Ini alarm Berisik Banget Oke Jadi Mungkin Cukup Sampai Sini Best Tour Di Mars Ini Ya Emang Nggak Banyak Yang Bisa Ditunjukin Juga Kecuali Automatic System Itu Yang Beberapa Oke Sampai Jumpa Di Video Lainnya Dengan Gue Kasepta Dan Stationers See ya Oh Steff Up Pora weapon I Terima kasih telah menonton